Hai Assalamualaikum di video kali ini dapur mukbang lagi mau bikin capcai capcai nya ini ala-ala restoran gitu enak banget deh pokoknya untuk aneka sayurannya juga topping isiannya ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera dan stok yang ada di rumah ya sebelumnya salam kenal ya buat teman-teman yang baru aja mengklik video dapur mukbang jangan lupa ditonton videonya sampai selesai ya teman-teman yuk langsung kita eksekusi aja aku siapkan satu buah wortel ujungnya ini aku buang dan juga kulit arinya dikupas ya teman-teman kemudian wortelnya dipotong sesuai selera ini aku potong kecil-kecil jenis sayur lainnya aku pakai pokcoy satu pokcoy yang emang ukurannya ini besar kemudian diiris masih kotor ini keadaannya karena memang belum dicuci nanti saya cuci semua di terakhir kemudian aku siapkan juga kembang kol ukurannya ini lumayan besar kembang kolnya ini juga aku potong kecil-kecil teman-teman untuk ukuran potongan sayurannya disesuaikan dengan selera ya karena anak-anak di rumah kebetulan kurang suka sama sayur jadi saya potong kecil-kecil supaya nggak terlalu besar kerasa di mulut rasanya gitu nah ini kayak gini dipotong kecil gini semuanya ini udah selesai kembang kolnya sudah selesai saya potong pokcoy dan wortelnya ini kita cuci sampai bersih ya nah ini untuk toppingnya aku kasih fish cake ini kepiting rasa kepiting kalau teman-teman tidak ada nggak usah pakai ini juga nggak papa cuma aku pakai karena emang stoknya lagi ada aja nah kemudian ini yang pentingnya aku pakai ayam aku pakai ayam bagian dada kemudian aku filet aku ambil dagingnya aja kemudian aku potong-potong memanjang Oh iya ini sebelumnya aku sudah kasih dengan jeruk nipis dan sedikit garam ya teman-teman supaya nggak amis aja Nah ayamnya ini aku potong panjang-panjang seperti ini teman-teman kemudian lanjut dipotong sampai selesai ya Nah ini ayamnya sudah selesai dipotong kemudian dicuci bersih ya teman-teman untuk gumbunya siapkan 4 siung bawang putih dan beri setengah sendok teh garam dihaluskan ya Nah ini udah lanjut panaskan minyaknya secukupnya setelah panas masukkan bawang putih yang sudah kita haluskan ditumis bawang putihnya ini sampai agak mau kecoklatan gunakan api kecil ya teman-teman supaya nggak gampang gosong bawang putihnya nah udah kecoklatan kayak gitu langsung kita masukkan daging ayam yang sudah kita bersihkan ditunggu ditumis daging ayam ini sampai warnanya putih ya nggak harus sampai benar-benar matang ya teman-teman karena proses masaknya masih lumayan lama jadi kalau misalkan pas numisnya terlalu matang takutnya jadi overcooked udah berubah putih ayamnya masukkan wortel ditumis sebentar aja setelah itu masukkan kembang kol semua sayurannya sudah selesai saya cuci bersih ya kemudian masukkan 2 sendok makan saus tiram dan juga 1 sendok makan kecap asin saya nggak nambahkan lagi garam ya teman-teman karena kan tadi waktu ngulek bawang putih sudah kasih setengah sendok teh garam ya ini paling saya tambahkan nah ini kita biarkan dulu 2 sampai 3 menit jangan lupa ditutup supaya mudah matang setelah itu masukkan pokcoy dan juga fish cake-nya kemudian diaduk rata kalau pokcoynya sudah masuk dimasaknya sebentar aja ya jangan terlalu lama karena nanti jadi lembek banget nggak enak juga kalau pokcoynya terlalu lembek kemudian aku tambahkan daun bawang dan ini yang penting juga 1 sendok teh maizena yang dilarutkan dengan sedikit air kemudian dituang ke capcoynya dan diaduk rata ya ini fungsinya supaya kuahnya ini nanti mengental ini capcoynya ini wangi banget teman-teman wangi gurih dari bawang putih dan ayam gitu ini tadi sudah saya coba dan rasanya udah enak banget perfect kuahnya juga nanti akan jangan mengental dengan sendirinya ya apalagi kalau sudah dingin ini sudah matang lanjut kita plating teman-teman capcoynya ini bukan hanya sekedar ala restoran tapi emang bener rasanya kaya yang dijual di restoran teman-teman terima kasih banyak ya sudah menonton videonya sampai selesai jangan lupa direkuk resepnya ya di rumah bye bye